Saya tambah satu ya, disiplin. Beliau sampaikan itu ke saya, bisiki saya. Maka saya benar-benar berterima kasih kepada beliau. Dan itu, amanah itu, saya jalankan. Ketika anak-anak TC, ada yang melanggar indisipliner. Saya tidak ragu-ragu, coret, coret. Siapapun itu, mau pemain bintang kek, hebat kek, tidak ada urusan, coret. Apa yang ingin Pak Madi katakan untuk Kapolri, Bapak Listrasidit? Kapan lagi federasi kita ini kita angkat? Sahabat sepak bola, saya Yon Mois. Saat ini bersama Kombes Sumarji. Nama Pak Marji muncul beriringan dengan hadirnya Bayangkara FC. Beliau mulai dari assistant manager, manager hingga direktur operasional. Pak Marji saat ini bertugas di satuan tugas, Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Dan yang mengembirakan adalah jabatan terakhir Pak Marji adalah manager tim Indonesia di SEA Games, Kamboja yang lalu. Selamat sore Pak Marji. Selamat sore, Bang. Wow, Bang Yon luar biasa ini. Bang Yon Mois ini, apa namanya, boleh dikatakan legend-legendnya media zaman dulu lah. Saya hanya cuman dulu-dulu cuman denger baca aja, sekarang luar biasa. Top. Pak Marji, saya kembali meraka-raka perasaan Pak Marji malam itu di Stadion Olimpik Penompen, Kamboja. Pasti bercampur aduk, ada sedih, ada gembira. Boleh nggak Pak Marji mengulang lagi perasaan itu untuk kami? Ya, jadi kalau mengingat sejarah bangsa kita, khususnya sepak bola, kita bisa merengkuh, meraih prestasi, bisa membawa pulang emas ke tanah air kita di Stadion Olimpik di Kamboja. Ya, ketika itu memang boleh dikatakan antara percaya dan tidak percaya, antara haru, sedih, senang, bangga, wah caampur aduk dan karu-karuan lah. Itu saya benar-benar merasakan. Dan karena saya merasa ini semua benar apa tidak begitu, akhirnya yang bisa saya lakukan hanya sujud syukur di tengah lapangan dan mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Itu sepanjang hidup saya, ya itu saya merasakan hati ini betul-betul, wah bergejolak, nah karu-karuan. Pertanyaannya hanya, ini benar apa tidak gitu? Oke. Itu aja, dengan hirup pikunya, dengan kejadian panasnya pertandingan, dengan waduh sudahlah macam-macam. Baik Pak Marji, pada akhirnya Pak Marji pasti memahami sepak bola bukan hanya urusan kalah dan menang. Di dalamnya juga pasti ada kesedihan, kegembiraan, ketulusan, ada pemikiran yang harus dan juga pengorbanan yang harus Pak Marji lakukan. Bagaimana Pak Marji mengikapi situasi ini Pak? Ya, kalau berbicara sepak bola di negara kita, itu saya ini kebetulan kan boleh dikatakan diperbantukan ya, diperbantukan di PSSI. Dan atas izin pimpinan saya, Pak Kapolri kan saya harus berada di situ. Bagaimana turut serta memperbaiki dan turut serta membantu bagaimana sepak bola kita semakin baik. Kalau berbicara tadi, seperti apa yang sampaikan Bang Yon ke saya, pertanyaan itu tentu yang dibutuhkan adalah memang ketulusan dan keikhlasan. Nah, kalau kita melihat sepak bola di kita ini sebenarnya saya mengatakan ini bisa baik, ini bisa baik. Dengan catatan, semuanya harus tulus, semuanya tidak ada embel-embel dan semuanya diniati memang untuk memperbaiki sepak bola. Dan memang kata-kata seperti ini memang indah disampaikan, tetapi saya ada di dalam, saat sekarang ini saya ada di dalam. Di samping saya ada di dalam timnas, saya juga bagian daripada pejabat yang ada di PSSI. Karena saya adalah bagian dari EXCO yang ada di situ. Dan kebetulan saya dipercaya, ditunjuk bagaimana supaya timnas kita ini maju. Itu adalah bagian saya yang ditunjuk oleh Pak Ketua Umum untuk saya betul-betul bisa membawa ini ke arah lebih baik. Nah, menyikapi itu tentu kan sebenarnya cukup berat di saya, cukup berat. Tetapi Pak Ketua Umum menyampaikan kepada saya, apa yang dilakukan Pak Marci itu adalah kerjasama tim. Pak Marci nggak usah perlu ragu-ragu. Apa kurang, ya Pak Marci sampaikan. Nah, itu hebatnya Pak Ketua Umum. Jadi tidak menyerahkan sepuluhnya, udah ini berk kamu, terserah kamu. Enggak. Beliau betul-betul komunikatif dan selalu berdiskusi dengan saya. Sehari itu bisa dua, tiga kali gitu telepon. Gimana, Mas? Gimana Pak Marci? Nah, jadi kesimpulannya memang kalau kita mau baik, ya memang harus niatnya tulus. Jangan ada niat apa-apa. Niatnya apa? Kerja dan kerja untuk perbaikan sepak bola. Tapi memang mohon maaf nih, harus dijalankan dengan langkah yang real. Bukan hanya cuma omong-omongan gitu. Kalau hanya cuma omong-omong, itu karena orang gampang lah gitu. Tapi yang saya rasakan saat sekarang ini memang ada perbedaan. Dan sudah terbukti apa yang selama ini menjadi kendala di kita, bagaimana kita bisa mengkolaborasikan, mengkolaborasikan antara skill, fisik, atitude, disiplin, itu dijadikan satu. Dan itu bisa terbukti. Dan saya tidak perlu ngomong gitu, artinya sudah dijawab sendiri apa yang dilakukan oleh timnas U22 ini. Kan memang baru kali ini di eranya Pak Ketua Umum ini, timnas ini benar-benar berjalan gitu ya. Dan itu beban itu dibebani kepada saya gitu. Tapi kembali lagi semua, itu juga atas saran, masukan dari teman-teman semua. Teman-teman semua saya terima kasih. Teman-teman yang memang benar cinta sepak bola. Banyak memberikan masukan juga kepada saya. Banyak juga memberikan masukan kepada Ketua Umum. Banyak juga masukan kepada Wakil Ketua Umum. Banyak juga memberikan masukan kepada Exko. Dan itu diramu jadi satu, kita kepingin lebih baik. Seperti itu. Pak, ketika Pak Marji menerima jabatan ini, tentu juga ada kepercayaan dari institusi Polri dalam hal ini Pak Listio Sigit. Ya. Bagaimana Pak Marji menerima, karena di dalam ini saya melihat ada pengorbanan Pak. Ya, ya, ya. Bagaimana Pak? Yang pertama, saya sangat-sangat berterima kasih. Terkus kepada Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya benar-benar, apa namanya, merasa bangga betul. Kenapa saya katakan begitu? Ketika pertama kali beliau memberikan izin saya untuk turut serta membawa timnas khususnya di Sigim ini, beliau menitipkan pesan kepada saya. Ketika itu beliau bersama-sama dengan Bapak Presiden hadir di GBK. Pelatihan Perdana Timnas Sigim, pelatihan Perdana, saya ingat. Beliau tanya, saya jawab. Apa gendalanya? Saya sampaikan, ya. Pak izin, Pak. Kalau saya, itu kaitannya dengan soal mental, Pak. Setuju. Itu yang dirasakan kita kurang. Saya tambah satu ya, disiplin. Beliau sampaikan itu ke saya, bisiki saya. Maka, saya benar-benar berterima kasih kepada beliau. Dan itu, amanah itu, saya jalankan gitu. Saya jalankan betul. Dan saya sampaikan apa adanya. Saya tidak ngarah-ngarah ke cerita ini. Karena beliau sampaikan. Dan saya pertama kali ketemu beliau di event si Pak Bola. Latihan Perdana itu. Beliau pesan seperti itu. Itu saya tekankan betul kepada para pemain. Juga kepada tim pelatih. Code Indra juga saya sampaikan. Code Bima saya sampaikan. Terus, apa, Kurniawan. Terus, apa namanya, Sahari. Eko, Alek, Yeyen. Semuanya saya sampaikan ini loh. Saya ada pesan dari Pak Kapolri seperti ini. Ayolah sama-sama kita ini. Kita niatnya baik. Yakin, pokoknya kita harus kompak, solid, dan satu ikatan tim. Nah, itu, itu karena itu pesan dari Pak Kapolri. Dan itu selalu saya sampaikan. Dan itu betul. Saya dengungkan betul. Dan saya benar-benar bangun betul mentalnya anak-anak. Mental saya bangun, disiplin saya bangun. Contohnya ini. Saya kasih contoh sekarang. Ketika anak-anak TC, ada yang melanggar indisipliner. Saya tidak ragu-ragu. Coret. Coret. Siapapun itu. Mau pemain bintang kayak hebat kayak tidak ada urusan. Coret. Bukti kita coret. Indisipliner. Kita nggak butuh pemain yang walaupun dia hebat, tetapi kalau dia nggak disiplin, coret. Itu nggak boleh kayak begitu. Kita ini butuh ngajari anak-anak muda kita. Ketika anak-anak muda ini kita tata, disiplin kita baiki, mental kita kuatkan, terus dan terus. Konsisten. Konsisten ini, meningkatkan mental ini. Karena mental itu adalah bagian daripada tugasnya manager. Mental, disiplin, itu tugasnya manager. Saya senang lagi Pak Ketua Umum, Pak Wakil Ketua Umum mengirim bantuan berupa psikolog. Itu tadi yang saya bilang. Kalau kita ini bekerja dengan tulus dan niatnya memang baik, ada saja jalannya. Dikuatkan. Saya dibantu dua psikolog. Dibantu dua psikolog untuk sama-sama. Contoh nih, ketika si A, dia turun. Turun performanya, turun fisiknya, dan lain sebagainya. Kita gali dulu. Kita gali bagi tugas. Setelah itu kita diskusi. Ya, kita, saya bicara. Apa ini? Oh, begini, begini. Oke, kalau gitu. Kalau memang seperti ini, kalau yang turun mental, maka saya ajak bicara empat mata. Apa masalahnya? Apa gendalanya? Apakah kamu berada di sini, kurang nyaman? Maka saya harus buat nyaman. Apakah kamu ada masalah keluarga? Masalahnya apa? Saya telpon kan keluargamu. Kalau memang ada masalah. Sehingga, benar-benar sesuai. Karena apa? Karena kita kerja tim. Jadi, tidak ada kita hebat-hebatan. Semua kerja tim. Dan ini kita sepakat. Di tim si game ini, yang U22 ini, saya salut semuanya lah. Saya salut semuanya. Oke, betul. Pak Marji, saya meyakini Pak Marji tidak akan berhenti di sini. Ya. Di titik ini. Ya. Sebagai ESKO, apa yang ingin Pak Marji lakukan ke depannya, Pak? Ya, sebenarnya kalau saya bilang, ini saya ngomong momentum sebenarnya. Momentum. Kenapa? Satu, kepengurusan ini adalah kepengurusan baru. Oke. Tentu semangatnya adalah semangat baru. Baik. Dengan semangat baru. Ya, teman-teman harus kompak dong. Kita sama-sama. Kita loyal. Ya, loyal ke ketua umum. Loyalitas, apa namanya, untuk sepak bola. Ya, totalitas ke ketua umum. Totalitas ke sepak bola. Dan semuanya itu federasi. Oke. Kapan lagi federasi kita ini kita angkat. Jangan terus federasi ini justru turun terus. Kenapa turun? Karena kita tidak peduli. contoh ini. Kita selalu dikatakan dinyinyiri jelek-jelek federasi ini. Kenapa? Kita tidak berani berbuat. Ketika situasi ini adalah momen seperti ini, ya kita harus konsisten perbaiki ini ke depan. Dan kita harus bertanggung jawab. Harus berani. Saya terima kasih. Nanti saya minta juga supportnya dari teman-teman semuanya. kita ingin benar-benar dengan adanya ketua umum yang betul-betul beliau ini kepingin sepak bola ini naik ya. Levelnya naik ya. Kepercayaannya juga naik. Ya. Harus kolaborasi yang baik dong. Saling memberikan saran masukan. Jangan hanya yang dikasih saran itu atau masukannya yang jelek-jelek saja. Tentang kejelekannya si A, si B, si C. Jangan dong. Tentu kita hilangkan rupakan itu. Kita harus merata masa depan ini. Dan itu tidak bisa dikerjakan hanya cuman ceglintir orang. Semuanya. Semuanya. Maka sekarang khusus teman-teman ex-ko ini kita sepakat. Semuanya harus menatap masa depan ini yang baik. Kalau dulu-dulu mohon maaf ada sesuatu yang tidak baik ya itu lupakan lah. Lupakan itu semua. Ayolah sama-sama kita perbaiki ini semua. Dari semuanya. Contoh misalkan. Dari sisi apa sih supaya sepak bola ini baik? Mulai dari yudnya bagaimana kita perbaiki. Perbaiki dalam sistem kepelatihannya mulai dari SSB-nya. Juga menginjak ke atas lagi. Bagaimana sih kompetisinya? Kan tetap harus ada. Nggak boleh. Nggak ada. Kalau hanya cuma latihan-latihan itu nggak ada kompetisi bagaimana? Menginjak lagi kedua ke liganya. Kalau ada Liga 3 kita perbaiki. Liga 2 kita perbaiki. Liga 1 kita perbaiki. Perbaiki ini semua juga tentunya semua teman-teman tahu. Ini loh matanya terbalak semua. Terbuka semua lah ibaratnya. Memperbaikinya bisa kok. Tapi harus semuanya. Tim ini harus sama-sama gitu. Tidak bisa hanya itu diserahkan semua ke Pak Ketua Umum. Ya kasihan Pak Ketua Umum dong. Semuanya. Jadi kita semua Pak Ketua Umum sudah menyampaikan berulang kali. Bahkan tadi pagi di Dapri, di grup menyampaikan kita ini niatnya kepingin maju. Kepingin maju gitu. Saya tulus memperbaiki sepak bola. Saya minta semuanya kompak. Kita jawab semuanya. Loyal semuanya kita perbaiki. Loyalitas ke Ketua Umum loyalitas kepada federasi loyalitas kepada sepak bola. Kalau bicara sepak bola berarti kan seluruh. Keseluruhan ini. Artinya ya ayo kita sama-sama gitu. Jangan hanya dibandingkan daripada satu-dua orang. Nah, kalau yang merasa tidak baik ya ayo kita lurus gitu. Itu saja. Baik. Saya Pak Marji tidak ragu apa yang Pak Marji katakan. Ya. Karena saya melihat Pak Marji sudah mencurahkan isi hati, perasaan, dan pikiran untuk sepak bola. Yang terakhir Pak yang tidak juga lupa background Pak Marji. Apa yang ingin Pak Marji katakan untuk Kapolri? Bapak kepercayaan kepada saya dan kepercayaan itu yang Bapak berikan yang harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya dan Alhamdulillah saya bisa sementara ini saya bisa menjalankan amanah yang Bapak berikan khususnya membawa SIGIM di Kamboja ini dan tentunya prestasi ini yang diraih ini adalah prestasi yang harus saya berikan untuk institusi Polri. Saya berikan kepada Bapak dan terkhusus keseluruhan kepada institusi Polri dan keluarga besar Polri. Ini adalah kebanggaan saya Bapak berikan kepercayaan amanah setelah prestasi dapat saya kembalikan ke Bapak kita persembahkan Bapak persembahkan untuk institusi Polri. Keluarga besar Polri tentu akan bangga dan jujur saya secara pribadi mungkin pengalaman seperti ini tidak akan saya dapatkan di momen-momen yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Bapak saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik Pak Marji sahabat sepak bola kita sudahi hoboran sepak bola bersama Kombes Sumarji Sepak Bola Indonesia bersama dan selama-lamanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax